Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami Kelompok kami terdiri dari 5 orang yaitu Wicat Sanindiyah Pamungki, Nadia Zulfana Berdaus, Silvia Nanda Rizki, Nanda Latibanur Hayati, dan Eltiara Fitrian Nanda Kasus yang diberikan kepada kelompok kami yaitu Seorang pasien laki-laki berusia 54 tahun dengan berat badan 62 kg Mendapatkan terapi warparin infeksi dosis 3 mg per hari untuk penanganan trombosis yang didirikannya Sehari setelah pemberian obat, pasien mengalami perdarahan Doktor dan akoteker berdiskusi untuk menentukan terapi keracunan untuk pasien tersebut Warparin merupakan turunan kemarin yang sudah biasa diresepkan sebagai antikoagulan oral Untuk mengobati atau mencegah penyakit-penyakit trombotik Di antaranya yaitu myopardial infarction, ischemic stroke, venus trombosis, heart rate replacement, dan RTR fibrillation Namun demikian, warparin mempunyai rentang terapetik yang sempit Dan memberikan perbedaan respon yang besar di antara individu atau pasien Kekurangan dosis akan menyebabkan kegagalan dalam mencegah tromboembolisme Sedangkan kelebihan dosis akan meningkatkan resiko perdarahan Derajat antikoagulasi setiap pasien diukur dengan parameter waktu protromin yang dinyatakan dengan PT INR Mekanisme kerja dari warparin yaitu dengan cara menghambat sintesis vitamin K di hati Sehingga mempengaruhi faktor-faktor pembekuan 2, 7, 9, dan 10 Dengan mengubah residu asam glutamat menjadi residu asam gamma-karboxi glutamat Kelebihan dosis dari warparin akan meningkatkan resiko perdarahan Derajat antikoagulasi setiap pasien dapat diukur dengan parameter waktu protromin Yang dinyatakan dengan International Normalized Ratio atau PTI INR Perdarahan merupakan kejalanan yang ditimbulkan akibat keracunan warparin Cara menangani keracunan tersebut yaitu dengan cara menghentikan pemberian antikoagulan Dan memberikan vitamin K1 atau vitaminadion Dimana vitamin K1 tersebut berfungsi sebagai antidotum Yang bertujuan untuk menghentikan perdarahan ringan dan waktu protromin akan menjadi normal dalam 24 jam Namun cara tersebut kurang efektif pada kasus perdarahan berat Sehingga vitamin K dapat diberikan secara intravena dengan dosis minimal 50 mg Bila cara tersebut perlu memperbaiki kondisi pasien dalam beberapa jam Sehingga perlu dilakukan transaksi darah segar Transfrosin plasma dan penambahan vitamin K1 Apabila terdapat pasien yang menggunakan antikoagulan dan akan menjalani operasi Obot tertutup dapat dilanjutkan dengan penambahan vitamin K1 dosis 2,5 mg setiap hari 2 hari menjelang operasi atau 5 mg pada hari menjelang operasi Alternatif lain, bila pasien akan menjalani operasi, warfarin dapat dihentikan Selanjutnya diberikan substitusi heparin dosis rendah menjelang operasi plasma 5-7 hari setelah operasi Kemudian penggunaan antikoagulan dapat dilanjutkan Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa polimorfisme JIP2C9 dan VKORJ1 Memiliki kontribusi yang bermakna pada efekasi dan toksisitas warfarin JIP2C9 merupakan enzim yang berberan di dalam proses metabolisme warfarin Sedangkan VKORJ1 merupakan gen target tempat warfarin bekerja VKORJ1 diprediksi memiliki efek 3 kali lebih besar dibandingkan JIP2C9 Sekian presentasi dari kelompok kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh